muter-muter lagi dan gue sekarang bareng tetei gue nih guys teteh kita mau kemana deh sekarang deh ha? senggit bete nyari jamblang dibungkus makan disana selamat datang kembali ke channel masih di channel youtube yang sama youtube.com slash senggit bete aja untuk make up vlog kali ini gue gak pembukaan di mana ya di citralen ya kenapa? karena gue tadi berangkat itu jam 8 sekarang itu jam 8.39 dan kali ini gue bareng sama motoclogger jirbon ya di sini itu ada headboard motoclog ini ada ikin motoclog ada baru ya ini ada geraldi motoclog itu AR motoclog ada aset motoclog itu motoclogger kita sanmori selamat datang di kota jirbon oke kita udah nyampe di sega jamblang guys oke nasi jamblang ini merupakan makanan khas jirbon nih selain kemarin itu saya pakai eh buat lau bejerot terus ada apa lagi ya ini kotlog dan nasi jamblang ini salah satu dari makanan khas jirbon ya ini apa nih? ini? 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 ini bebek terajukan ini? 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 telur? saya gak beli oh makasih ya oke guys kita udah selesai dan saatnya untuk jalan-jalan lagung jadi kita nasi jamblangnya itu dibungkus gak tau deh kita mau melakukan makannya itu di suatu tempat jadi ikutin terus video ini sampai dengan habis oke eee gue ingetin sekali lagi gue sama temen-temen yang berkenjara temen-temen yang berkenjara itu sepeda motor yang pertama eee eee kalian itu harus safety safety itu kalau kalian yang menggunakan eee sarung tangan terus selesai lagi jaket kalau bisa cepatuh ya dan tentunya nyelam selesai kalian mungkin eee untuk orang dijun kalian mungkin tau kalau jalan kesini kita bakal kesempat wisata apa oke kalau misalkan ada yang tau kalian bisa eee pause video ini yang berkomentar di bawah oke udah udah komentar oke belum oke ya sebenar kita mau ke gua sunyaragi guys kota cerbon terkenal dengan sebutan kota wali yang merupakan kota syarat akan peninggalan sejarah salah satu peninggalan yang terdapat di kota cerbon adalah gua sunyaragi yaitu bangunan yang mirip dengan candi hak ... cukup dengan 7.. rupiah saja kalian sudah bisa masuk ke area gua sunyaragi ini guys tiket yang mana Bang nggak ada Pak tiket tiket Pak awas itu beradu bisa kasih aja nih ya kasihan ini ini itu ini apa ini nih gua senyar lagi guys ngapain oke dan anak moto blogger cuma pake helm nih orang gila cuma orang gila ini pake helm Sunyaragi merupakan bahasa Sangsekerta Sunya artinya sepi dan ragi artinya raga gua Sunyaragi berlokasi di Kelurahan Sunyaragi Kesambi Kota Cerbon atau tepatnya di sisi jalan Bypass di Jandarsono pada zaman dahulu komplek gua dikelilingi oleh sebuah danau yaitu Danau Jati saat ini kita berada di Balai Kambang yang merupakan bangunan beratas sirap yang dibawahnya terdapat kolam sehingga tempat bersantai ini kelihatan seolah-olah mengambang di air sega jamblang atau nasi jamblang makanan ini merupakan khas dari Cerbon Jawa Barat uniknya makanan ini nasinya dibungkus daun jati guys Oke guys kita udah nyampe di eh udah dari tadi sih kita udah selesai makan apa tadi selesai makan jamblang makan jamblang dan saatnya kita mau muter-muter di sekitaran Sunyaragi guys nah disini tersedia 13 goa yang bisa kalian nikmati guys ini namanya gua jumut ya kalau yang ini gua ganteng goa ini merupakan gua yang dikhususkan bagi para petinggi keraton baik ketika bersantai maupun ketika mengadakan rapat-rapat Oke gua udah nyampe puncak dari gua gua loom gua jumut guys ya Nah dari atas goa ini kalian bisa lihat semua pemandangan sekitar di sunyaragi ini guys dan disini merupakan salah satu spot terbaik bagi kalian yang suka berfoto ria ini boleh diinjek nggak takut kenapa-kenapa kita udah nyampe di atas ya atas dari gua apa gua jumut ya gua jumut tapi keder bro enggak ada yang moto teh teh boleh minta tolong nggak fotoin kalau yang ini tempat dijadikan area bermain Putra dan Putri Raja ya misalkan ada informasi yang salah kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya guys ya gua lawa dalam bahasa Jawa memiliki arti singgah kelelawar dahulu di dekat gua ini terdapat pohon besar yang menjadi tempat singgah kelelawar next ada gua petang dalam bahasa Jawa petang itu artinya gelap Wow Oh kalau Bang Saljinem ini merupakan tempat Sultan memberikan penjangan Oke kita sambil jalan lagi nanti sambil nyari-nyari nama gua gua selanjutnya ada gua siwanya gua ini berada di bukit-bukit rendah yang menyatu dengan lekak-lekuk bukit tersebut gua ini dulunya digunakan oleh klien-klien raja untuk menenuhi kebutuhan selama bismedi Oke lanjut lagi kita bakal muter-muter lagi dan gua sekarang tempat ini adalah khusus diperuntukkan bagi para pengawal Sultan beristirahat ini ada kuali ini saya sih direbus disini oh guys kita balik lagi eh 11 tadi kita udah eh berapa gua nih berapa delapan 8 8-8-8-8 jadi tadi banyak ya ini bukan foto hahaha eh kenapa enggak jatuh aja biar rame di YouTube saya ini tuh soalnya kita tadi udah melampiri beberapa gua ya tapi ada beberapa gua yang belum dihampiri masuk YouTube loh oke dan temen gua bareng temen gua nih guys tadi kita habis dari mana aja guys waktu yang keliling nih capek gitu ya dan ini ada ada cewek-ceweknya temennya gue nih ceweknya temennya gue nih tadi capek aja kita muter-muter ya istirahat ya kapok ada ke sini dah enggak karena bareng sedikit gitu ya so guys kita udah nyampe mana ini tempat peristirahat Oh gitu ini tempat tapi boleh kita istirahat disini boleh ya Bu yang tadi itu Om Pimpale om gak gambreng Oke guys gua bareng sama temen-temen gua nih dan sekarang gua mau balik ya deh ya gue dulu nih ya ya gue gue agak putian sedikit disini sekarang kita saatnya balik dan kita udah selesai dulu guys ya oke sekarang gua gua WC guys masih ini gua WC ya oke sekarang kita saatnya pulang kebalik lagi ke persemayaman ya nggak saatnya kita balik deh terima kasih banyak ke apa ya menikuti vlog ini sampai dengan sos lain gua ditinggal terima kasih telah terima kasih telah eh ada beri seksi dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Tunggu kedapatan gua selanjutnya dan salam video bye jangan lupa subscribe channel segit bete bete sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!